Bermacam cara dilakukan Satgas TMMD Kodim 1712 Sarmi untuk mengkampanyekan hidup sehat dan gemar berolahraga. Salah satunya dengan membangun lapangan voli untuk masyarakat di Kampung Dorbah, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi. Selain menggenjot program sasaran fisik pembuatan gereja, rumah pastori dan balai kampung, kini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarmi bersama Satgas TMMD Kodim 1712 Sarmi juga membangun lapangan bola voli. Lapangan bola voli tersebut dapat digunakan sebagai sarana olahraga bagi masyarakat Kampung Dorbah. Nantinya, lapangan tersebut juga akan digunakan untuk memeriahkan penutupan kegiatan TMMD ke 110 Kodim Sarmi. Rencananya, Dandim 1712 Sarmi akan menggelar pertandingan voli tiala Dandim untuk menandai penutupan TMMD. Sementara itu, Hamid, salah satu tokoh masyarakat Kampung Dorbah, mewakili pemuda Kampung Dorbah mengatakan, Dengan dibangunnya fasilitas olahraga ini, kedepannya semoga bisa memajukan anak-anak muda Kampung Dorbah di bidang olahraga dan dapat menghasilkan bibit-bibit atlet voli yang handal. Pemuda dari desa Dorbah, saya berterima kasih atas bantuan fasilitas olahraga dari Dandim 1712, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!